Halo, selamat datang kembali di channel saya Check It Out Kali ini di hadapan saya sudah ada salah satu TWS keluaran dari Geekfly, yaitu Geekfly GF8S Nah, TWS ini digadang-gadang TWS yang cocok untuk audio file Penasaran? Simak terus video saya ini, nanti kita akan unboxing Kita akan preview fitur-fitur yang ada di dalam TWS ini Dan kita juga akan bahas mengenai kualitas suaranya Jangan lupa saya minta tolong untuk klik like dan subscribe channel saya, Check It Out Dan klik loncengnya juga kalau kalian mau selalu mendapatkan update video terbaru dari saya Simak terus ya guys videonya Ini adalah TWS Geekfly GF8S Nah, disini boxnya sederhana aja, dia warna hitam Disini sudah ada keterangan mengenai apa yang ditawarkan dari TWS ini Beserta simbol-simbol yang ada disini juga Di samping dia ada kasih gambaran masing-masing driver yang ada di dalam TWS ini Nah, ini keren banget guys, kalau kalian lihat Ini mengenai dia di breakdown isi dalam TWS ini Untuk dapat menggambarkan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam TWS ini Nah, disini dia juga kasih fitur-fitur ya Dia pakai segala macam Nanti kita akan kupas tuntas fitur-fiturnya setelah kita unboxing Oke, kita akan mulai unboxing saja guys Ini dia presentasi dari Geekfly GF8S Jadi TWS dan case-nya sendiri sudah langsung kelihatan ya Pada saat kita buka box, kita akan bongkar box ini Kita akan lihat aksesoris apa yang disertakan di dalam sini Oke, jadi ini adalah isi aksesoris yang ada di dalam box pembelian Geekfly GF8S Kita dikasih silicone tips ya Tiga pasang nih, ukuran SML Kayaknya yang model warna hitam ini Kita dikasih juga kayaknya silicone tips juga Mirip-mirip spin fit ya, warna-warninya Ada beda dua ukuran juga Di TWS-nya sendiri kita juga sudah terpasang ya Tips-nya Selain itu, pada saat saya kemarin beli Geekfly ini Saya juga dikasih bonus Dikasih yang warna merah ini lagi nih Tips, tiga pasang dalam berbagai macam ukuran Jadi, lumayan banyak banget Tapi ini di luar box-nya ya Gak tau, waktu kemarin pas beli dikirimin juga Kita juga dapat kabel chargernya ya Udah USB-A ke Type-C Jadi, memang udah kekinian banget Kalian gak perlu bawa banyak-banyak kabel Karena udah hampir sama dengan gadget yang kita miliki sekarang Rata-rata di USB Type-C Kita juga dikasih instruksion manual Dalam bahasa Inggris Jadi, kalian tinggal baca aja Cara penggunaan dari Geekfly GF8S ini Oke, dan ini TWS-nya Ya, jadi di dalam box-nya hanya ingat saja ya guys Kita bereskan dulu Nanti kita baru mulai bahas Build Quality dari TWS-nya Pertama-tama kita mau bahas Build Quality dulu ya guys Jadi, ini adalah TWS Geekfly GF8S Jadi, mungkin kalian jarang denger juga ya Karena memang gak terlalu sering ada di pasaran Tapi, ini harganya cukup premium ya Karena di bandrolnya sekitar 219 USD Jadi, kalau kita rupiah kan itu sekitar 3,1 Jadi, kalau di sisi harga dia termasuk yang premium ya guys Nah, kalau dari build quality-nya sendiri Case-nya ini sendiri Dia plastik ya Dengan tampilan mengkilap warna hitam Dan dia kayak ada coraknya juga disini Bintik-bintik Jadi, kalian memang Ini fingerprint magnet banget Case-nya karena mengkilap Tapi, karena dia ada coraknya Jadi, gak terlalu kelihatan Kasat mata banget fingerprint-nya Nah, kalau dari sisi kualitasnya sendiri sih Ini bener-bener plastik ya Dan, di belakangnya dia ada colokan untuk Cajing-nya dengan USB Type-C Di sini juga dia ada 4 lampu ya Untuk indikator baterai case-nya Dan, kalau untuk masalah lampu Kalau saya bilang Ini terlalu terang ya Apalagi, kalau nanti kalian gunakan di ruangan gelap Ini bener-bener terang lampu indikatornya Jadi, terlalu silok menurut saya sih Jadi, harusnya dia tone down dikit Biar lebih elegan aja sih Tapi, ya itu masalah selera Dan, di bagian bawahnya dia juga udah tulis Nama Geekfly Headset-nya, TWS-nya sendiri itu Kapasitas baterai-nya 70 Ini ampere Dan charging box-nya itu 800 Oke Nah, di sininya dia juga ada tulisan Geekfly Which is menurut saya sih Rada kegedean dikit ya Kalau bisa sih sebenarnya dikecilin aja Lebih elegan dikelatan bentuknya Nah, model bukanya Cukup oke ya Flip-nya Nggak loncer Kalau menurut saya kualitasnya Dan bunyi pas tutupnya juga pek gitu Mantap Dan dia juga udah Case-nya yang biasa ya Udah standart Udah nggak ada magnetnya Jadi, kalian nggak mungkin copot Nah, sekarang kita lanjut Untuk bahas Speed quality dari TWS-nya sendiri Ini TWS-nya sendiri juga bahannya sama ya Mengkilap juga Dia modelnya Dan ini yang merupakan kelemahan juga Di Geekfly GF8s menurut saya Karena sebuah mengkilap gini Jadi, kalian kalau mau angkat ininya tuh Rada, musti agak kuat Nengkramnya Karena kalau ininya Soalnya servisnya licin banget Jadi, kadang-kadang sama tangan tuh susah diangkat Karena magnetnya lumayan kuat Nempel ke case-nya ini Jadi, kalian mesti ada extra force sedikit nih Untuk narik ke atasnya ya Karena ini bener-bener slippery banget Jadi, menurut saya sih Lebih baik nanti ke depannya Kalau bisa Dibuat kayak ada karet-karetnya aja Jadi, nggak terlalu Susah untuk copotnya Nah, untuk dari sisi TWS-nya sendiri Sama, ya plastik juga Dia bentuknya mengkilap gini Juga fingerprint nih Kalau kalian lihat Beat quality-nya sih Biasa-biasa aja ya Standart ya Tapi dia grill ininya sih Udah pake metal sound chamber ya Jadi, dia Kalau kalian buka tipsnya Ini udah metal ya Jadi, kesannya eksklusif juga Karena kalau yang lain sih Biasanya dari plastik aja Ya, ada tulisan Right sama Left-nya Gede Terus dia yang disini Ada pin untuk charging-nya Jadi, kalau Dari build quality sih So-so aja ya Kalau untuk Bandrol harga yang cukup premium Seharusnya saya bisa Harapkan Bisa lebih ditingkatkan Sih kualitas untuk Build quality-nya Nah, kalau untuk masalah fitting Dia bentuknya Kalau seperti kalian lihat Mengikuti earship ya Jadi ergonomik ya Jadi, harusnya Tidak masalah Untuk fitting-fitting kalian Cuma Karena Seperti yang tadi saya bilang Ininya licin nih Jadi, kadang-kadang Untuk kuping juga Dia sleep juga di kuping Kadang-kadang Kalau saya biasa Pake tidur Karena dia Copot sendiri Karena dia licin banget Di kuping kita Dan Mencengkramnya Hanya di Disininya aja nih Di ear tipsnya Kalau yang ininya Dudukannya di kuping sih Pas-pas aja sih Untuk kuping saya sih Gak ada masalah Cuma ya itu Rada Harus hati-hati Karena gampang Copot juga sih Untuk dari sisi fitting Oke Selanjutnya Kita bahas Mengenai fitur-fitur Yang ada Di TWS ini Yang Menggunakan Koneksi Bluetooth 5.0 Jadi memang cukup bagus ya Karena Bluetooth 5.0 Kita range Penggunaan juga Udah mulai jauh Dan gangguan sinyal drop Itu juga Lebih minimal Dibandingkan versi Bluetooth Versi 4 ya Tapi Sangat disayangkan Yang dia keluar baru Di tahun 2021 Rata-rata TWS sudah menggunakan Bluetooth 5.2 Jadi Sangat disayangkan Saja sih Di tahun 2021 Dia masih pakai 5.0 Nah Untuk coding Bluetoothnya sendiri Dia hanya mendukung AAC ya Benar Gak salah dengar Dia cuma ada satu Codecnya AAC aja Jadi dia belum APTX Belum SPC Untuk Pengaturannya Sendiri Dia sudah menggunakan Touch Control ya guys Dan Semuanya Sudah bisa di Kontrol Dari TWSnya langsung Jadi kalian mau Kecil dan Mesarin volume Kalian mau Play Next Atau previous song Dan kalian juga Mau sound assistant Juga itu Semua bisa di Kontrol Di touch controlnya Cuma Sayangnya Kadang-kadang Responsif Kadang-kadang Enggak Saya juga Enggak tahu kenapa Tapi Enggak terlalu Mengganggu sih Kadang-kadang Aja yang Suka Enggak Enggak responsifnya Tapi Enggak sering sih Jadi masih Di tolerir Lah Nama saya Nah Untuk Dari sisi Drivernya Sendiri TWS ini TWS ini Sudah menggunakan 4 driver Di masing-masing TWSnya Yaitu Satu Dynamic driver Untuk sektor low Satu Balance amateur Untuk sektor mid Dan dua PHS ceramic Untuk Sektor high Jadi dia sudah menggunakan 4 driver Dan Karena TWS ini Digadang-gadang Untuk cocok Untuk audio file Maka dia sudah Mengenalkan Power Kelas A Amplifier Jadi Sangat jarang ya TWS yang menggunakan Kelas A Amplifier Karena itu Biasanya cenderung Berdampak Dengan Ketahanan Baterainya Cuma disini Dia memakai Kelas A Power Amplifier Yang bisa dirasakan Secara langsung Adalah ketika Kalian Menggunakan TWS ini Dengan gadget Kalian Cukup volume Yang disitar 30-40% Sudah berasa Kencang banget Di kuping kalian Jadi memang Powernya Cukup besar Oke Itu dari Sisi Fiturnya Sekarang Kita akan Masuk Ke Microphone Test Test Mikrofon Dari Geekfly GF8S Test 123 Test 123 Test Mikrofon Dari Geekfly GF8S Oke Tadi adalah Test Mikrofon Dari Geekfly GF8S Silahkan Kalian Nilai Sendiri Gimana Kualitas Mikrofon Dari TWS Ini Silahkan Komen Di video Deskripsi Saya Nah Kalau Dari Sisi Baterai Tadi Yang Saya Bilang TWS Mengusung 70mAh Dan Playtime Sekitar 5 jam Dan Ditambah Lagi Carging Case Case 700mAh Jadi Kalian Bisa Muter Lumayan Untuk 3x Cycle Atau 3-4x Cycle Lagi Baru Bisa Habis Jadi Mungkin Secara Total Kalian Bisa Play Sekitar 20 Jam Tanpa Harus Melakukan Charge Kembali Dari Case Sendiri Selanjutnya Kita akan Bahas Mengenai Sound Quality Dari Geekfly GF8S Jadi Pertama Yang Menjadi Kejutan Bagi Saya Adalah Dia Dapat Banget Black Background Jadi Distorsinya Sangat Minim Dengan TWS Ini Mungkin Karena Dia Menggunakan Power Class A Amplifier Jadi Memang Cukup Mumpuni Untuk Drive 4 driver Yang Diusung Oleh Masing-masing TWS Ini Jadi Memang Yang pertama Saya Rasakan Black Background Ketika Menggunakan TWS Ini Nah Yang Paling Istimewa Dari Sisi Sektor Low Jadi Memang Ini Benar Mirip Bukan Kayak TWS Jadi Lebih Mirip Kalau Kalian Menggunakan EM Yang Berkabel Jadi Kualitas Bass Oke Jadi Secara Layering Kuantitas Dan Kualitas Bass Mantap Jadi Kalian Bisa Dijabarkan Benar Benar Kelihatan Suara Bass Megah Jadi Kalau Kalian Dengar Bass Gitar Mantap Mantap Sodokan Onjok Mantap Mantap Dan Bukan Sekedar Nonjok Panci Tapi Dia Berkualitas Layering Bass Enak Banget Smooth Saya Rasa Lownya Memang Oke Banget Jadi Sub Bass Dapat Sampai Bawah Dan Mid Bass Dapat Oke Punya Pancinya Dapat Dalam Dapat Depth Layering Dapat Jadi Bukan Sekedar Bunyi Bass Tapi Kualitasnya Mega Banget Kalau Menurut Saya Dengerin Ini Nah Kalau Dari Sisi Mid Karena Dia Menggunakan Balance Amatur Otomatis Dia Sudah Ngebagi Antara Sektor Low Dengan Mid 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 Sih Agak Mundur Sedikit Dan Ketengah Tapi Tidak Terlalu Berasa Cuma Oke Banget Ngalir Intim Intim Kalau Saya Dengar Vokal Perempuan Vokal Laki Oke Banget Natural Banget Yang Kuat Disini Dan Sektor High Cukup Istimewa Karena Didukung Sama Dua Driver Piezo Electric Ceramic Yang Memang Dikhususkan Untuk Sektor High Jadi Dia Ngalir Extend Dan Layering Itu Yang Berkualitas Karena Dia Tidak putus Di Satu Sisi Dia Juga Presentasinya Smooth Tidak Tajam Tidak 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 Bikin Keping Kalian Budok Karena Cering Cering Terlalu Berlebihan Dia Smooth Presentasinya Tapi Extend High Masih Berasa Banget Dan Kalian Bisa Menikmati Musik Hampir Semua Jenis Musik Bisa Dilehap Sama Dia Untuk Dari Sisi Soundstage Sendiri Juga Oke Punya Dia Cukup Lebar Jadi Nanti Saya Akan List Down Playlist Yang Saya Gunakan Untuk Ngetes TWS Ini Jadi Kalau Dari Sisi Jazz Dia Semua Instrumentnya Tertata Rapi Seperasinya Jelas Nggak Numpuk Sama Sekali Semua Instrumentnya Saya Dengerin Dari Automarine Untuk Lagu Jazz Itu Semuanya Smooth Dari Perkusinya Dari Pianonya Ngalir Lembut Enak Dan Kalau Misalnya Kalian Denger Misalnya Riz Again Mesin Dia Main Bass Gitar Aduh Itu Enak Banget Pancinya Akustik Apalagi Ini Jaguannya Banget Jadi Memang Kalau Saya Bilang Ini Udah Menyerupai Kalau Kalian Dengerin IM Yang Berkabel Jadi Kalian Kalau Dengerin Ini Lupa Kalian Sebenarnya Itu Pakai TWS Karena Kualitas Suara Yang Diusung Nama Geekfly GF8S Ini Saya Bilang Cukup Ismewah Lengkap Banget Karena Dia Bukan Sejadar Menyajikan Low Mid High Dengan Standart Tapi Dia Lehering Pas Banget Tonality Netral Kalian Enak Banget Smooth Banget Presentasinya Kalau menurut Saya Dan Itu Cukup Mengagetkan Jadi Memang Kalau Kita Bahas Pro Contranya Dari Sisi Fitur Yang Ditawarkan Dan Bandrol Harga Yang Cukup Premium Itu Kurang Banget Karena Dia Satu Nggak Ada ANC Terus Codec Cuma AAC Doang Terus Kalau Dari Secara Bit Quality Standart Standart Tapi Mungkin Karena Memang Dia Geekfly Lebih Fokus Ke Presentasi Suara Yang Dihasilkan Dari TWS Ini Memang Saya Bilang Ini Jadi Bisa Jadi Polemic Karena Ada Beberapa Dari Kalian Yang Pasti Mempentingkan Dari Sisi Fiturnya Dan Kualitas Suara Harus Balance Tapi Kalau Di Satu Sisi Ini Dia Mempentingkan Dari Sound Quality Kalau Secara Fitur Nggak Terlalu Jelek Tapi Harusnya Dengan Banderol Harga Harusnya Bisa Lebih Tapi Kalau Dengan Sound Quality Yang Kalian Dapet Ini Mantep Banget Berkualitas Banget Suaranya Karena Enak Banget Semuanya Musik Disajikan Dengan Baik Tonality Nya Juga Netral Balance Semua Jadi Worth to buy Saya pas banget Dengan pembelian yang ini YF8S Mungkin Kalau nanti Dia akan keluar Di lini-lini Berikutnya Mungkin Kita Bisa Pantau Terus Karena Mudah-mudahan Apa Kekurangan Yang ada Sekarang Bisa Disempurnakan Terumah Dari Sisi Fiturnya Tapi Kalau Dari Sound Quality Mantep Jadi Kalau Kalian Emang Mau Fokus Untuk Mendengarkan Dari Sisi Sound Quality Ini Layak Untuk Dicoba Karena Memang Suaranya Mantap Oke Guys Sekian Review Dari Saya Thank you Guys For Watching Jangan Lupa Klik Like Dan Subscribe Channel Saya Dan Klik Juga Lonceng Kalau Kalian Selalu Mau Mendapatkan Video Update Terbaru Dari Saya Thank you Guys Bye Bye Bye